Puluhan emak-emak yang menamakan relawan kawan Sandi di Pekanbaru Riau mendeklarasikan dukungan kepada Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon presiden 2024 mendatang. Dukungan kepada Sandiaga Uno diakini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di negeri Melayu lancang kuning Riau. Deklarasi dan aksi sosial peduli terhadap kesulitan warga digelar di tengah aktivitas pedagang di Pasar Pusat, Jalan Sudirman, Pekanbaru. Sekitar 50 emak-emak yang menamakan relawan kawan Sandi mendeklarasikan dukungan kepada Sandiaga Uno sebagai calon presiden 2024 mendatang. Deklarasi ini menandai cingka bakal perjuangan yang akan dimulai dari pelaku ekonomi kelas bawah sekaligus menunjukkan pelaku UMKM di Pekanbaru bergerak mengeluarkan peribahan untuk Indonesia baru. Terlebih pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia 2 tahun belakangan membuat perekonomian warga ancelok. Menurut relawan kawan Sandi, alasan mereka mendeklarasikan Sandiaga Uno karena ingin mendengarkan jeritan hati rakyat kecil, terutama pelaku UMKM dan para pedagang Pasar. Mencalonkan Pak Sandiaga Uno menjadi presiden 2024. Bu, ini kan pemilu kan masih jauh lagi, Bu Belpres, masih ada 3 tahun lagi. Kenapa terlalu buru-buru untuk menggalak deklarasi ini? Kita tidak mau masyarakat ini melupakan kejadian 2019. Makanya kita secepatnya untuk mencari stat-stat yang akan kita kembangkan untuk suara-suara Sandiaga Uno. Tak hanya di Pekanbaru, tim relawan kawan Sandi berjanji akan mengembangkan deklarasi ini ke berbagai daerah di kabupaten dan kota di Riau untuk menggalang dukungan kepada Sandiaga Uno sebagai capres 2024. Selain kegiatan deklarasi, juga ada kegiatan bagi-bagi sembako kepada pedagang kecil di Pasar Pusat Pekanbaru. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosiriza Al, AINYUS Pengaporkan.